Intro Baik, dua pertanyaan terakhir Apakah membantu teman mengadakan tahlilan termasuk saling tolong-menolong dalam hal yang bida'ah? Ini bahasan anu ya, sangat sensitif Jadi nanti akhirnya orang menganggap kita membenci zikir dan seterusnya Bukan itu yang dimaksud Jadi masalah tahlilan ini tergantung Kalau yang dimaksud orang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zikir yang membaca la ilaha illallah Karena tahlil itu istilah bagi la ilaha illallah Tahmid alhamdulillah, takbir allahu akbar gitu kan Tasbih subhanallah Jadi kalau yang dimaksud tahlil adalah ibadah Yang orang berzikir La ilaha illallah itu lain Tapi kalau dihubungkan dengan masalah kematian Dihubungkan dengan masalah pindah rumah Dihubungkan dengan masalah Ini butuh gini loh Kita saya sudah sering jelaskan teman-teman sekalian Kita ini punya guru wahyu Yang disampaikan kepada beliau Muhammad SAW Gak ada yang lain Jangan pernah lakukan ibadah apapun Kalau mau selamat kecuali sudah tanya Nabi Muhammad SAW kerjakan bagaimana? Lagi Mau sholat Nabi SAW bagaimana sholatnya? Kerjakan seperti yang Nabi lakukan Maka akan diterima Kuasa, zakat, haji, ta'ziah, ziara kubur Apa saja Baca Quran Semua ikuti Nabi SAW Kalau ada orang mati Kita lagi ta'ziah Tanyakan Nabi SAW bertakziah bagaimana? Jelas kok hadisnya Nabi SAW bertakziah tidak lebih dari 3 hari Dan ta'ziah maknanya bukan ziarah ya Ta'ziah itu artinya Meringankan kesedihan keluarga mayyid Keluarga mayyid lagi diselengkang kesedihan Bukan untuk mayyid Jadi salah kalau ada orang ta'ziah ke rumah orang yang mati Itu dipikir untuk si mayyid Inilah yang membuat akhirnya teman-teman kita baca zikir Baca Quran Salah nih Ta'ziah itu bukan untuk itu Ta'ziah untuk meringankan keluarga si mayyid Kalau si mayyid setiap saat kita doain Setiap saat Terus kita doain Kita istighfar Kita minta ampun sodaka buat dia Tidak kenal waktu Terus menerus Ta'ziah itu meringankan beban Nabi SAW bertakziah 3 hari Kemudian Nabi SAW membawa makanan dan minuman untuk keluarga si mayyid Supaya mereka tenang Supaya mereka kurang sedih Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka dan menyabarkan mereka Ini yang Nabi SAW contohkan Lakukanlah seperti yang Nabi SAW lakukan teman-teman sekali Jadi jangan sampai salah Kalau kita mau berdikir-dikir yang Nabi ajarkan Ada zikir pagi sore Ada zikir habis sholat Ada bentuk-bentuk zikir yang dianjurkan tanpa diikat dengan waktu Ya itu boleh kita lakukan Seperti Orang berdikir sendiri dia mau baca Dia mau bertambah ilmunya Dia mau bertambah amal solehnya Silahkan Tapi kalau dihubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain Saya bilang Butuh penyambung dalil Kita Orang mati lagi ta'ziah Kita ingin membaca Quran di rumahnya orang mati Ini ibadah baca Quran Bagus Bulian Ta'ziah Ibadah Dua ibadah Tapi kita mau bertemukan Boleh gak Tanya Nabi SAW pernah baca Quran di rumah orang mati gak Itu yang ditanya tuh Kalau tidak pernah Bukan karena Al-Qurannya Tapi karena kiai kita gak lakuin Itu saja masalahnya Jadi kita cukup lakukan dengan apa yang Nabi SAW lakukan Sebenarnya hanya untuk itu teman-teman sekalian Kita mengajak kepada kemurnian menjaga hadis Nabi SAW Karena Nabi mengatakan begini Semoga Allah merahmati hamba Yang menukil dari saya Seperti apa yang saya sampaikan Gak ditambah gak dikurangin Jadi ini penting sekali Jadi kita memurnikan ajaran Meletakkan seperti batu bata pada tempatnya Supaya bangunannya rapi Hanya itu saja Gitu kan Tentu saja kalau ada teman-teman yang tetap mau melakukannya Itu hak dia pribadi Saya tidak menghargik Tidak menyalahkan Itu hak dia Silahkan saja Cuman memang kita Mengingatkan bahwasannya butuh dalil Supaya tidak masuk dalam hadis Nabi SAW Siapa yang melakukan perbuatan tidak kami contohkan Akan tertolak Gitu kan Gitu kan Terima kasih telah menonton